Intro Guna memberantas penyakit masyarakat, Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Ikhwan Lubis beserta jajarannya, menggelar operasi kegiatan yang ditingkatkan di sejumlah kafe dan warung remang-remang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Hal ini dipaparkan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis dengan didampingi oleh Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Taryo Noraharja, Kasat Rescrim AKP Jericho Lavian Chandra, Ketua MUI Medan Deli Haji Syamsul Bahri, Kasat Bin Mas AKP Justar, dan Kasat Sabara. Dari hasil operasi penyakit masyarakat ini, berhasil diamankan sebanyak 50 orang pengunjung kafe dan kedai tuak tanpa identitas yang terdiri dari 33 pria dan 17 orang wanita. Selain itu juga diamankan sebanyak 162 botol miras berbagai merek, 3 ember dan 1 jerigen yang berisi minuman tuak, 3 orang yang bermain judi kartu remi dengan barang bukti, 1 set kartu joker dan uang 144 ribu rupiah, 1 orang penjaga mesin judi jackpot, dan 18 unit mesin judi jenis jackpot. Kompetensi Pers Polis Pelabuhan Belawan yang mana kami kemarin sudah laksanakan sampai pagi ini, yang mana hasilnya sudah kita saksikan bersama, ada 50 orang termasuk pria dan wanita, yang mana ada di sini juga kita saksikan hasil tangkapan tadi malam berupa miras lebih kurang 220 botol, beserta jackpot 18 unit, dan juga sepeda motor ada lebih kurang 10 unit, dan operasi pekat ini kita laksanakan dari mulai jam 20.00 WIB sampai pukul 3 dini hari, yang mana petugasnya kita gabungkan dengan Satuan TNI juga hadir, dari Satuan Marinir, Pomal, dan Subdien POM. Ketua MUI Medan Deli, Syamsul Bahri mengapresiasi kinerja kepolisian, khususnya Polres Pelabuhan Belawan, karena rutin melaksanakan razia dengan sasaran penyakit masyarakat. Dan harapan sudah sesi mengenai masalah tindakan apa yang dilaksanakan pekat ini, penyakit masyarakat, karena ini sungguh membuat satu keresahan kepada masyarakat. Maka kami saat-saat hari ini sangat mendukung dan siap untuk melaksanakan, dan itu bantuan-bantuan seperlunya setidaknya pemikiran-pemikiran untuk kesuksesan dalam meningkatkan aman kondisi pilihan. Ketua MUI juga menyampaikan tausiah kepada seluruh pelaku yang berhasil diamankan sebagai bentuk pembinaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Sumatera Utara, Parasauran Sitorus, Teriberata TV, Salam Teriberata. Terima kasih telah menonton!